Halo guys, channel Astrid Kulhak lagi yang ada giveaway Viva21 nih Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Astrid Kulhak Dan juga follow instagram saya di atkulhak Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini Biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video Kemudian juga ada di kolom deskripsi, oke? Halo guys, kembali lagi di channel Astrid Kulhak Dan kita kembali lagi bermain Borussia Dortmund ke remote kita Dan disini kita bakal berhadapan dengan AC Milan di pertandingan terakhir kita di fase grup Liga Champions Dan ya disini kita udah memasuki bulan Desember ya 2021 Yang ya artinya kita memasuki akhir tahun nih bentar lagi tahun 2022 Dan ya seperti yang kalian lihat untuk di fase grup ini Kita bisa melihat sama-sama bahwasannya Dortmund sekarang udah memetik 15 poin Yang artinya di 4 pertandingan sebelumnya itu 5 bahkan 5 pertandingan sebelumnya itu kita menang ya Dan sama sekali belum pernah kalah Jadi kalau kita menang disini otomatis Kita mendapatkan 6 kali kemenangan Dan itu artinya ya Poin yang sempurna di fase grup Dan kita langsung aja masuk ke tanggal 8 Jadi untuk kandidat yang paling kuat mengaju ke babak 16 besar itu Kalau Dortmund udah pasti lah ya tinggal ini nih Antara AC Milan dan juga Spurs Tapi kemungkinan bakal Spurs ya Karena disini kemungkinan kita juga bakal menang Karena seperti yang kalian tahulah kita stabil sekali di Liga Champions Performa kita luar biasa banget Ya lagi-lagi di Liga Champions doang ya Kalau di Bundesliga masih perlu berjuang keras Oke Ya dan untuk Milan dan Tottenham sendiri Kalian bisa lihat tadi poinnya itu sama-sama di angka 7 Jadi ini adalah laga penentu banget untuk AC Milan nih Apakah dia bisa maju ke babak 16 besar Ataukah malah gugur di fase grup Kalau untuk Spartak Moskow sendiri ya Udah nggak ada harapan lagi lah ya Untuk Tottenham sendiri Ya memang Dia juga kalah Dua kali pertemuan dengan Dortmund Tapi Di pertandingan yang menghadapi AC Milan dan Spartak Moskow Tottenham tampil Luar biasa bagus Oke jadi kita langsung aja nih Kita away Main di San Siro Tentunya Dan ini bajunya Milan Kita bakal pake baju Warna ini aja Kuning Berpadu dengan hitam ya Oke dan disini Saya pasang Erling Haaland aja Erling Haaland aja di depan dia Waduh Oke Tonali bakal duet dengan Mahmud Dahoud Dan untuk center back Kayaknya sih Kita Oke ini aja mungkin ya Delick sama Hermoso Kemudian untuk keeper Ya kasih lah si Noobel nih Karena kita udah jelas banget lah menang Jadi Maksudnya lolos ke babak 16 besar ya Jadi kita mungkin gak terlalu Gimana gitu untuk Back utama Ya rakyat back utama kita Kita istirahatkan aja Yang memang perlu diistirahatkan Kemudian Jaron Sancho Masuk Leon Bailey juga Nah ini nih Kita naikkan aja si Hiroki AB Ya Jadi Untuk Yulain Brand juga kita turunkan aja Ganti dengan Phil Foden Disini Sergio Gomez juga boleh naik Gantiin Siapa namanya Si konsolobo Edes Dan Hansen juga boleh masuk Oke jadi ini dia aja Untuk lineupnya ya Dan kita langsung gas aja Ke pertandingannya Let's go Oke dan ini dia Dan waduh Ngeri juga lah ya Ngeliat Markas A9 ini San Siro Apalagi mungkin di Viva 21 Nanti lebih terasa lagi tuh Atmosferenya San Siro Karena secara Lisensi Milan Amma Inter Itu udah Jelas ada di Viva 21 ya Udah lengkap Ini aja udah keren banget tuh Oke itu dia tadi anthem Dari Liga Champions Dan Ini ngomong-ngomong soal Sandro Tonali nih Ya kebetulan Kita punya pemain Sandro Tonali namanya Yang di Relive ini Baru-baru aja Dikonfirmasi Bakal Dipinjam oleh AC Milan Dengan harga 10 juta euro Jadi buat temen-temen Mungkin yang udah follow Instagram Saya ya Jadi Pastinya udah tau lah Karena Tadi Pagi di tanggal 10 itu Saya sempat nge-post Mengenai Berita soal Sandro Tonali Yang dipinjam AC Milan Yang Ya musim depan Kita bakal melihat Sandro Tonali Bermain bersama AC Milan Di Seri A tentunya Jadi Atau mungkin Temen-temen udah tau juga Dari Instagram-instagram Yang udah populer Kayak Bandit Football Transfer Market Itu Udah Dishare semua Dan Ya memang Ini 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 suatu Pemain yang sangat Bagus untuk AC Milan Menurut saya Jadi Ya moga-moga Di musim depan ini Milan Ada perubahan lah Bisa Masuk UCL lah Minimal ya Jadi Kangen juga kan Ngeliat Milan Masuk Liga Champions Oke Ya sih Goretzka Oke Wow Noobal Good save Dan Aduh Untung aja Offside Wah Untung aja Tapi walaupun Nggak offset Tadi tuh Udah sempat Ditepis sama Ini Noobal Noobal juga Keren banget lah Bagus banget Mainnya Klosterman Daud Eling Haaland Daud Oke Aduh Tonali Rois Mako Rois Nah Eling Haaland Aduh Ini Rosilon Ini bagus Sekali dia Goretzka Eling Haaland Pelenggaran ya Aduh Oke Silva Rois Leone Bylay Yang kemarin Tampil luar biasa Bagus Oke Di tackle tadi Tapi Nggak kena Sayang Oke Rois Rois Plastic masuk nih Oh Dona rumah Nggak semudah Itu ternyata Padahal Saya yakin banget Tadi dengan Kualitas tendangan Dari Mark Rois Itu harusnya bisa masuk Tapi Dona rumah Masih Mampu Mampu menepis tendangannya Rois Bukan kaleng-kaleng Memang Keeper Dari Dari Hiasnya Milan Leone Bailei Oke Bailei Paslak Aduh Agak terlalu padat Pemainan 9 Di belakang Kita tarik aja Ke belakang dulu ya Sancho Delick Hermoso Kasih ke Delick Sancho Herling Haaland Klosterman Herling Haaland Jadon Sancho Sancho Dan Izo Bagus 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 Bukh Bloknya Pas Banget Wah Oke Sejauh ini Kita sangat-sangat Menekan AC9 nih Walaupun Belum bisa Membuahkan Satupun Gol Tapi Setidaknya Kita sudah Beberapa kali Melakukan serangan Masih Doamu nih Yah Oke Kencangkan dulu Mateta Silva Rosilen Mateta Oh Klosterman Aduh Sandro Tonali Mario Hermoso Kasih ke Mahmoud Daud Royce Land by Le Kasih ke Paslak Come on Coba kasih ke tengah Dairling Haaland Donnarumah Daud Oh yes Masuk Mahmoud Daud 1-0 Untuk Borussia Dortmund Itu kira yang tadi Gimana ya Ditepis sih Tapi ternyata masih masuk Tendangannya Ini Haaland tadi Wah Kalau masuk tadi keren banget Cuman Masih bisa diamankan oleh Donnarumah Ditepis Tapi untung aja Bolanya Ribbon ke arah kanan Itu ada Daud disana Dan Wah Sebenarnya sih Bagus sekali Pergerakan dari Pemain Haaland Utamanya pemen belakang mereka Dan juga si Donnarumah tadi Cuman Bolanya aja Yang memang Agak sulit banget Diprediksi Jadi itu Antisipasinya bagus banget lah Main Milan Oke Dua pemain Tadi Keeper dan juga Siapa tadi Pemain nomor punggung Berapa tadi Yang mencoba Ngeblok juga Tendangannya Daud Tapi Tapi Mereka kurang beruntung Aja lah Mateta Oh Tonali Good job Colosserman Royce Lain Haaland Oke Kasih ke Siki Ada Lain Baily disana Kita coba Kasih ke Royce Royce Ada Paketa Waduh Oh Pelanggaran Aduh Sorry Kartu kuning Untuk Lain Baily tadi Kirain tadi juga Bolanya udah out Ternyata Masih belum ya Wah Oke It's okay Kita Terima aja Karena memang Wajar banget Dikasih kartu kuning Emang salah Ketanya Guretschka Rossilen Ada Jaron Sancho Good job Sancho Wah Pelanggaran lagi Don Kerling Haaland Kesi Walker Waduh 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 Noobel Nice Job Noobel Dua Dua Jempol Untuk Performa dia Hari ini Silva Nah Nah Leone Baily Sayang sekali Nah Oh Oke Dibong aja Sama Daud Walker Silva Walker Ada Noobel Oke Jaron Sancho Sekarang Sekarang Lening Haaland Nah Royce Kosong tuh Maka Royce Harusnya Royce bisa mencipta satu goal untuk Borussia Dortmund Come on Come on Oke 2-0 Yaudah lah Tottenham yang bakal lolos nih Mengikuti jejak Dortmund Cassie Goretzka Daud Lucas Klosterman Sancho Royce Alan Kasih ke Jaron Sancho Jaron Sancho Sancho Yes 3-0 Jaron Sancho 3-0 Sudah sekarang Luar biasa Oke Mateta Silva Cahanolu Sokratis Goretzka Paketa Kasih ke Raw Sealand Waduh Oke Ada Delic Good Sit Udah habis loh Aduh Silva Offset ya Oke offset Harusnya udah sih Habis nih Oke itu dia Halftime whistle Ya di babak pertama seperti yang kalian lihat ya Ini dia Oke Bayern berhadapan dengan Madrid nih Dimenangkan oleh Madrid 1-0 Untuk sementara ya Kemudian Barcelona versus Inter nih 2-1 Tim Spanyol Tim Spanyol lagi Unggul nih Masih terlalu oke Tim-tim Spanyol di Viva 20 Jaron Sancho sekarang Langsung dibawa aja ke tengah Ke depan ya Crossing Ada Erling Haaland Ada Sokratis tentunya Tidak membiarkan Tidak membiarkan Halen Untuk melakukan Sundulan Ke gawang AC9 Dan aduh Silva Melakukan Intercept yang sangat bagus Paketa sekarang Ada Rosilan Ada Rosilan Ah Jaron Sancho Izo Goretzka Casey Oke Walker Walker Oke Hermoso Tonali Mamadahut Kasih ke Lucas Klosterman Oke Royce Erling Haaland Good Seke Royce Balik ke Erling Haaland Kerjasama yang sangat bagus Erling Haaland 4-0 Ya ya Royce dan Erling Braut Haaland tadi menunjukkan Kerjasama yang sangat bagus Tuh Pemain nomor punggung 30 Dan Kapten dari AC9 Sempat terkecoh ya Ketika mereka berfokus Untuk menghentikan Royce Tapi Membiarkan Erling Haaland Sendirian di depan Dan Royce dengan santanya Melakukan umpan Ke Haaland Dan Langsung aja Terjadi goal Untuk Borussia Dortmund Goal keempat tepatnya Lucas Pakketa Akan Hakan 5-0 Borussia Dortmund Versus AC9 Oke Dan Baile Sangat Sangat Tenang Dia memberikan umpan Tidak Egois Dia lebih memilih Memberikan Umpan Kejaran Sancho Di sisi kanan Dibanding melakukan Shooting Good job Udah berapa Goal nih Sancho Di Oke Goal ketiganya Di UCL 5-0 Bro Gila Di Bante AC9 Walker Daud Asi ke depan Itu Oh lolos Wow Ini Baile Dan Wah Bagus banget True ballnya Sandro Tonali Kasih ke Daud Oke Erling Brod Haalan Erling Haalan Ah Sokratis Oke Jadi kita bakal Ganti pemain dulu Ini udah Memasuki Menit ke 65 Jadi Ya saya bakal Istirahatkan aja Royce dulu ya Disini Kemudian Leon Baile Kita mungkin Masukin si Hansen kali ya Kita coba dah si Hansen nih Hansen Kemudian Itu aja dulu Oke Oke Mark Royce out Digantikan oleh Gelandang muda kita Bill Foden Hansen Kasih ke Sandro Tonali Daud Jaron Sancho Dishooting lagi Sancho Head trick Jaron Sancho 6-0 Wow Jarang-jarang sih Kita ngeliat Jaron Sancho Head trick Disini Diseri sini Empat gol Sudah dia Wah Ke Silva Canggung Canggung Nolu ya Susah banget Namanya Walker Aduh Alan KSC Paketa Daud Good Hermoso Delick Tonali Allah Out Bukan out Pelanggaran maksudnya Klosterman Jaron Sancho Daud Bill Foden Allah Oke Bill Foden Come on Ayolah Sayang sekali Goretzka Silva Paketa Wow Berbahaya 9 Canggung Nolu Oke Berbahaya Dan lagi-lagi Kalian liat Nubel Menggegalkan lagi Serang dari SM9 Dengan menepis tendang Dari Lukas Paketa Wah Gila nih Keeper Mantap banget Sokratis Oke Kalau begitu Pergantian Permain terakhir Saya mau Ganti Halan Dengan Ini kali ya Kita kasih aja Mari Wotze Jarang banget Kita mainkan Oke lah Mari Wotze Masuk kali ini Dia di Menit-menit akhir Gantiin Halan dulu Oke Oke Mari Wotze In Sudah lama banget Kita gak ngeliat Wotze Main Oke Mari Wotze Wilfordan Mari Wotze Dishooting Wotze Masih ditepis oleh Donnarumma Jaron Sancho sekarang Corner cake untuk Dormund Donnarumma lagi-lagi Melakukan tugasnya dengan Sangat baik Sandro Walker Silva Daud Namo Daud Wotze Kasih ke Wilfordan 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 7-0 Skor yang Agak Gimana ya Agak kurang realistis Bagi Sebagian besar penonton Pastinya Karena mengingat Milan adalah Salah satu tim besar Tapi mau gimana lagi Udah Seperti ini emang Udah Difficultinya Ya udah emang kayak gini Di FIFA 20 Jadi Kita nikmatin Kemenangan besar Kita atas Kali aja Mungkin di FIFA 21 Nanti bakal lebih sulit lah Untuk Mendapatkan Skor yang besar Oke 7-0 Pupus udah Harapan Milan Sokratis Walker Ya walaupun Sebenernya Milan juga Mainnya cukup bagus Menurut saya Udah ada beberapa Serangan-serangan tadi Yang cukup Mematikan gitu loh Tapi Karena kita punya keeper Yang sangat-sangat luar biasa Juga main hari ini Nubal Jadi Milan belum Belum punya Satupun goal Oke Nubal Kasih ke Colsterman Udah Memasuki Edit time Alah Paketa Paketa Shot Shot yang kita punya Oke kita punya 12 shot 11 on target Milan punya 3 shot 2 shot on target Dari segi possession Juga kita unggul 51% Dan rating tertinggi 10,0 Jadon Sancho Kemudian Goat C tinggi juga nih 8,3 Oke Hansen 6,8 Bale 8,4 Royce 95 Wah Jadi kita hadir dulu untuk post match interview Di sini dimana Ajax berhadapan dengan CSG Moskow Dimenangkan Ajax cukup tipis 2,1 Barcelona juga menang tipis atas Inter 2,1 Kemudian Lah Bayern tadi kalah ya Hmm Ya Bayern kalah sama Madrid 1,0 Oke Jawab ini aja Hedrick Iya Memang sangat jarang kita melihat Hedrick Apalagi Untuk Jadon Sancho ini Dimana Dormund ini Dormund Serious Kermut ini Lumayan jarang lah Sancho mencetak gol Apalagi sampai Hedrick gitu Oke Saya jawab ini Karena kalau Yang bawah tadi kayaknya Soong banget Oke Thank you Dan Itu dia Untuk match Episode kali ini Dan kita dapat duit tentunya ya Karena kita berhasil lolos Ke babak 16 besar Kita dapat duit cukup besar 27.850.000 euro Dari Champions League Dan Next episode Kita berhadapan dengan Mainz nih Di tanggal 11 Desember Jadi kita bakal cek dulu kali Siapa aja yang bakal lolos Siapa aja yang lolos nih Di babak 16 besar Oke Kita cek dari grup A dulu ya Yah Di sini Grup A udah melakuin 6 pertandingan Semuanya sudah selesai Dan Yang lolos Atletico de Madrid Dan PSV Atletico ini menang dengan Sangat sempurna 6 kali kemenangan ya Gak pernah kalah Gak pernah imbang Tentunya Kemudian di posisi kedua Ada PSV Sayang sekali untuk Lazio Harus gugur ya Dan Olympiakos juga Kemudian di grup B Ada Manchester City Dan juga Olympic Lyon Yang lolos Dan ini City juga sempurna 6 kali kemenangan Kemudian di grup C Ada PSG Yang Ya 5 kali kemenangan 1 kali imbang ya Disusul oleh Pines ya Jadi Oke Napoli Ternyata yang harus Tersingkir ya Oke Jadi Wakil dari Seirnya Tersingkir disini Yang lolos adalah Wakil dari Perancis dan juga Spanyol Kemudian Lokomotif Moskow Juga harus Bernasib sama Dan untuk Grup D Yes Manchester United Lolos ke Bopak 16 besar ya Bersama Piemonte Calcio Jadi sebenarnya Posisi pertama ini Piemonte ya Maksudnya Tadi itu Harusnya saya bilang Piemonte Calcio Beserta Manchester United Karena Piemonte Urutan pertama Tapi Karena mata saya Langsung terfokus ke United Di posisi kedua ya Jadi Lebih dulu Saya sebut United Oke Jadi Piemonte 16 poin United Dapat 10 poin ya Disini United Kalah 2 kali Imbang sekali Menang 3 kali Lumayan Kesusahan juga Untuk masuk ke Posisi kedua ya Sementara Piemonte Menang 5 kali 1 kali imbang Gak pernah kalah Sama sekali Dan Benefica Sama Celtic Harus Apa ya Pulang mereka Harus gugur Kemudian Kemudian di grup E Ada Barcelona Tentunya Dengan 5 kali Kemenangan Ini saya cukup Terkejut Enggak 6 kali Kemenangan ya Ternyata Ada juga Cacatnya Barcelona Disini Satu kali Satu kali imbang Kemudian Frankfurt Oke Oke Wakil dari Bundesliga Ngalahin Inter Wakil dari Serie A Lagi-lagi Serie A Drop dia Jadi Wakil dari Serie A Juga Tumbang Disini Di grup E Raksasa Italia Bahkan Inter Siapa yang Gak kenal Kemudian Galatasar Juga Sama Harus Pulang Tapi Gak heran Juga Kalau Galatasar Yang pulang Ini yang Saya Inter Inter Ini Selisih Satu poin Dari Frankfurt Oke Frankfurt Ini saya Jadi ingat Dengan Serie United Kita Manchester United Career Remote Itu Dimana Pernah Kita Berhadapan Frankfurt Di Final Europa League Disitu Saya sempat Ngeremehin Frankfurt Tapi Ternyata Kita Kalah Disitu Kalau Gak Salah Di pertanian Kemarin Kita Di Bundesliga Dormund Versus Frankfurt Kita Kalah Disitu Atau Imbang Pokoknya Frankfurt Ini Bener Bener Harus Kita Hati Hati Juga Dengan Dia Cukup Kuat Juga Untuk Grup F Sendiri Kalian Udah Bisa Dihati Dolmond Dan Tottenham Hotspur Seperti Prediksi Awal Kita Dimana Mjilan Hanya Bisa Mengumpulkan 7 Poin Kalau Kalau Mereka Menang Tadi Si Ini Ada Perhitungan Poin Perhitungan Goal Antara Spurs Dan juga AC Milan Kemudian Untuk Spartak Moskow Sendiri Jelas Lah Udah Nggak Pernah Menang Kalah Mulu Dia Jadi Grup G Ini Liverpool Dan juga Lipschik Ajax Ajax Di posisi Terakhir Bayangin aja Wah Liverpool Sempurna 6 Kali Kemenangan Grup H Ada Real Madrid Dan juga FC Bayern Munchen Ya Jadi Ini Ya Memang Sejak awal Diprediksi Bakal lolos Laya Madrid Sama Bayern Oke Jadi Bentar Ini Wakil dari Italia Cuman Piemonte Aja Ini Iya kan Piemonte Aja Bener Banget Waduh Oke Jadi Itu dia Aja Mungkin Untuk Episode Kali Ini Jadi Thank you Banget Ya Player Of The Year Lionel Messi Oke Congratulations Untuk Messi Yang Telah Menjadi Player Of The Year Tahun Ini 2021 Jadi Saya Akhir Dulu Untuk Episode Kali Ini Thank You Banget Dan Kita Ketemu Di Episode Selanjutnya Ketemu